Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan langsung bergabung dengan rekan Syed Masyur dan Juruk Pemirafatan Jauhar dan David Sibaradi, langsung dari Sirkuit Mandali, Kalombok, Nusa Tenggara Barat. Syed, balapan race pertama ditunda besok. Bagaimana perubahan jadwal untuk balapan besok? Baik Patricia, Vim Superbike dan juga Dorma Sport selaku penyelenggara World Superbike 2021 di Sirkuit Mandali, kali ini akhirnya resmi menunda pergelaran race pertama atau balap pertama yang sedianya dilakukan pada pukul 3 sore tadi. Diaktifatkan hujan deras yang melanda kawasan Sirkuit Mandali yang terjadi sekitar pukul 14 lebih 40 waktu Indonesia Tengah, tepat sesaat sebelum para riders ini melakukan ataupun bersiap-siap untuk kemudian melakukan balap pertama dari peserta World Superbike kali ini. Namun, karena hujan deras ini akhirnya para riders ini kembali ke garasi masing-masing, karena pihak Dorna dan juga Vim ini kemudian mengkonfirmasi pembatalan untuk kemudian menunda race satu diundur pada besok, yaitu tepatnya pada pukul 11 pagi. Dan ada pun agenda yang berubah, Patricia, sebetulnya pada sore hari ini, sejak mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti setelah race satu, masih ada lagi race ketiga dari Asian Talent Cup yang sedianya akan berlangsung sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah, namun juga dibatalkan. Sehingga total hari ini, sejak pukul 15 tadi, semua agenda balap untuk hari ini dibatalkan dan diundur pada besok, minggu 21 November 2021. Sehingga, ada beberapa agenda balap yang sedianya dijadalkan pada besok, Patricia ini dibatalkan, ataupun ada juga yang sama sekali ditiadakan. Seperti misalnya, Super Bowl yang sedianya dilakukan sebelum race kedua untuk menentukan posisi, maksud kami posisi start bagi para riders di WSBK di race kedua. Ini ditiadakan, sehingga untuk hasil daripada Super Bowl yang diselenggarakan pada pagi tadi ini akan menjadi penuntuh dari posisi start bagi para riders WSBK di race satu dan race dua yang akan berlangsung besok, sehingga berserahkan juga informasi yang kami dapatkan untuk poin sendiri. Poin di Super Bowl yang diselenggarakan pagi tadi ini akan digunakan untuk kemudian menggantikan posisi dari Super Bowl yang sedianya dilakukan pada besok sebelum race kedua digelar. Sehingga pada besok ini, race pertama ini akan dilakukan pada pukul 11 pagi, kemudian dilanjutkan untuk race ketiga bagi ATC, ini pada pukul 12.30. Namun pada race ketiga ini merupakan race yang terakhir, sementara untuk race yang sedianya dilakukan pada hari ini, Patricia ini ditiadakan, sehingga langsung pada race keempat. Besok pada pukul 12.30, namun pada penyelenggaran ATC besok ini juga dilakukan pemangkasan dari sisi lapsnya, karena yang sedianya akan dilakukan 16 laps untuk mempersingkat waktu, karena adanya jadwal yang diundur ini, sehingga ATC besok hanya akan berlangsung selama 12 laps saja. Lalu kemudian untuk agenda World SSP atau Super Sport World Championship dan juga World Superbike ini tetap 21 laps, dan akan dilanjutkan. World Superbike race kedua ini akan dilanjutkan pada sore harinya, yaitu masih sesuai jadwal pada minggu besok, yaitu pada pukul 3 sore. Sehingga sekali lagi untuk menentukan posisi start bagi para race WSBK di race kedua ini akan ditentukan menggunakan Super Pole yang dilakukan pada pagi tadi, yaitu kita tahu Super Pole yang dilakukan pada pagi tadi ini di finish pertama, ini tetap dimenangkan oleh Toprak Razgatio Glu. Ini sebagai pemuncak kelasemen saat ini diikuti oleh saingannya di puncak kelasemen, yaitu Jonathan Rea. Sehingga keduanya ini masih tetap akan berada di urutan pertama pada race 1 dan juga race 2 besok. Selanjutnya agenda untuk besok ini masih akan tetap sama Patricia, yaitu setelah kemudian race kedua selesai. Ini pada sekitar pukul 16 lebih 45 ini akan dilakukan winner's award presentation, ataupun juga pemberian penghargaan untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan gelar juara dunia World Superbike 2021 kali ini. Karena ini juga sekali lagi World Superbike di sirkuit Manalika kali ini merupakan seri ke-13, atau sekaligus penentu juara dunia bagi pebalap World Superbike dari 13 seri yang sudah dilaksanakan selama ini. Patricia. Ya, saya dengar adanya perubahan jadwal. Apa sebetulnya dampak perubahan jadwal ini bagi tim peserta? Adakah mungkin pernyataan dari tim peserta Superbike terkait dengan hal ini? Baik, Patricia. Sebetulnya kami sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan informasi berkaitan dengan apakah memang para pemain ataupun riders ini juga melakukan komplain ataupun mendapatkan masalah dengan adanya penundaan jadwal ini kamu. Namun yang pasti adalah tentu saja dengan penundaan jadwal yang seharusnya dilakukan sore ini, kinerja ataupun apa yang akan dilakukan oleh para riders besok hari ini akan sangat padat, dan ini cukup akan menguras tenaga begitu karena race 1 dan juga race 2 ini akan dilangsuhkan dalam satu hari. Dan begitu juga dengan Asian Talent Cup yang sedianya dilakukan pada hari ini, ini ditiadakan. Namun sampai dengan saat ini, Patricia kami belum mendapatkan informasi yang pasti tentu saja para riders ini juga harus menyiapkan tenaga yang cukup kuat karena besok ini merupakan agenda yang benar-benar padat begitu. Dan informasilah juga bahwa pada saat hujan tadi para penonton yang berada di tribun-tribun penonton ini langsung berhamburan. Karena mereka sudah siap-siap menanti untuk kemudian menaksikan pergelaran race 1 WSBK yang sudah akan mulai sebetulnya, hanya saja karena hujan yang sangat deras ini turun, lalu membuat para penonton berhamburan untuk kemudian kembali ke lokasi-lokasi parkiran yang sudah disediakan oleh penyelenggara. Demikian, Patricia. Baik, saya terima kasih atas informasi Anda langsung dari sirkuit Madalika Lombok, Nusa Tenggara Paras, selamat bertugas kembali.